Intro Masih bersama kami di Presisi Utama dan Pemirsa Mari kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah Polres Metro Jakarta Selatan menggelar bazar sembako murah Dengan potongan harga hampir 50% di bawah harga normal untuk masyarakat Di tengah harga sembako yang saat ini masih tinggi Selain bazar terus dibagikan juga 500 paket sembako bagi warga yang membutuhkan Di halaman Polres Jakarta Selatan pada Kamis 21 Maret 2024 Dalam bulan suci Ramadan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar bazar sembako murah Untuk masyarakat di halaman Polres Jakarta Selatan Di tengah harga sembako yang masih tinggi Terlihat antusias warga dengan hadirnya bazar sembako murah Yang digelar oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombespol Adi Arisham Indradi mengatakan Kegiatan bazar ini sebagai bentuk dukungan Polri untuk masyarakat Sembako murah yang diprakarsai Antara Polri dengan rasa kooperasian dan bulog Program ini merupakan program dari pimpinan kita Bapak Kapolda Metro Jaya dan acara ini merupakan cerminan dari komitmen pemerintah Dengan Polri dalam membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini Harga bahan pokok sedang tidak stabil namun sudah mulai stabil ya saat ini Dengan kita support kepada masyarakat Selain mengadakan bazar sembako yang menawarkan harga lebih murah 50% Dibandingkan harga normal Polres Metro Jakarta Selatan turut membagikan 500 paket sembako Untuk warga yang membutuhkan baik di daerah sekitar Polres Metro Jakarta Selatan Maupun di Polsek Jajaran Dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan untuk Polri TV Sementara itu Polda Kaltara bersama dengan Polres Nunukan menggelar bakti sosial Bagikan 100 paket sembako untuk warga di sekitar Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara Pada momen Ramadhan, Pol Da Kaltara menggelar bakti sosial di Terminal Pos Lintas Batas Laut Lim Hijung Tanah Merah Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis 21 Maret 2024 Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya Yang turut membagikan 100 paket sembako beras kepada buruh dari cleaning service Yang berada di sekitar wilayah Pelabuhan Nunukan Warga pun mengapresiasi kegiatan bakti sosial tersebut Terima kasih buat Bapak Kapolda Kalimantan Utara atas bantuannya di saat-saat bulan kuasa ini Terima kasih banyak pak, semoga banyak rezekinya Terima kasih atas bantuannya untuk hari ini, semoga ke depannya lebih baik lagi Terima kasih Bapak Kapolda atas kegiatan bakti sosial yang telah dilakukan ini Semoga polisi ke depannya lebih baik lagi Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya Juga turut mengapresiasi warga Kabupaten Nunukan Dalam kebersihan dan kelancaran jalannya proses pemilu yang kondusif Proses pemilu ini dapat berhasil dengan baik karena peran dari Bapak Ibu sekalian Pertama selaku pemilih, selaku masyarakat Sama-sama menjaga situasi terproduksi di wilayah Nunukan Kemudian pada kesempatan ini juga Saya atau kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam hal ini, Kolda Kaltara dan Polres Menukan Ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian Semoga ini dapat bermanfaat dan bisa Memperarat halis setelah ini Bagi kita semuanya Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masyarakat Menukan Khususnya Bapak Ibu yang banyak berkecibung dalam pekerjaan di wilayah kelabuhan Ia menambahkan bahwa kegiatan bakti sosial ini juga menjadi bentuk Partisipasi Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat Dan meningkatkan hubungan kepolisian bersama masyarakat Sementara itu dalam rangka memperingati hari jadi ke-29 Polda Kalimantan Tengah menggelar buka puasa bersama Dan memberikan santunan di tiga panti asuhan di Palangkaraya Pada Kamis 21 Maret 2024 Memperingati hari jadi ke-29 Polda Kalimantan Tengah Bersama dengan Polres Jajaran Serentak menggelar buka puasa bersama Di Panti Asuhan dan Pondopesantren Dan pada hari jadi ke-29 tersebut Polda Kalimantan Tengah Buka puasa bersama dan memberikan santunan Di tiga panti asuhan di Palangkaraya Yakni Pondopesantren Darul Amin Yang berjumlah 250 orang anak santri Dan santriwati beserta pengasuh panti asuhan yang dipimpin oleh Polda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto Sedangkan panti asuhan ayah bunda dengan 62 orang Dan para pengasuh yang dipimpin langsung oleh Waka Polda Kalimantan Tengah Berjen Pol Mohamad Agung Budiono Sedangkan di panti asuhan berkah Ulangi Sedangkan di panti asuhan berkah Buka puasa dilakukan bersama dengan 91 anak-anak panti Dan 40 orang pengasuh Sukuran ke-29 hari jadi Polda Kalimantan Tengah ini Sekaligus bentuk pemberian tariasi dan bantuan sosial Bersama panti asuhan dan Polda Pesantren di Palangkaraya Dari Pumas Polda Kalimantan Tengah Melaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami pemirsa Presisi utama akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya